Intro Gelandang bersebaya Surabaya Riki Kamboya merebat kartu merah akibat akumulasi 2 kartu kuning saat melawan bayangkan FC di Stadion Igusti Murah Rai, Bali, Selasa, 18 Januari 2022. Kamboya baru diturunkan di babak kedua tepatnya di menit ke-59 menggantikan Alwi Selamat saat bersebaya dalam posisi unggul 1-0 berkat gol Chiamik Taishi Murukawa yang tercipta di babak pertama. Bayangkara kemudian berhasil menyampaikan skor di menit ke-72 lewat gol Malvin Plache. Kedudukan imbang 1-1 membuat pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi. Kamboya kemudian mendapat kartu kuning pertama di menit ke-77 akibat melanggar keras dan disulis Tiawan yang hendak sprint di sisi kanan lapangan. The Guardian lalu berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat gol Ezekiel Nwazel pada menit ke-91. Gol tercipta melalui heading memanfaatkan umpar silang Anderson Sales. Naas, wasit segit bianto mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Kamboya setelah ia melakukan pelanggaran kepada keeper Awan Seto di masa injury time tepatnya di menit ke-93. Upaya Kamboya untuk menjaga bola di kota penalti justru membentur perut Awan Seto yang sudah lebih dulu berhasil mengambankan bola. Sontak para pemain Bayangkara melakukan protes kepada Kamboya, Wahyu Subo Seto sempat melakukan dorongan yang memicu amarah Kamboya. Beruntung emosi Kamboya berhasil dirdam pemain senior Bayangkara Ruben Sanadi yang juga berasal dari Papua. Gelandang 25 tahun itu kemudian keluar lapangan sambil menudukkan kepala. Dalam video tayangan ulang yang beredar di media sosial, Ricky Kamboya sebenarnya terlihat ingin memeriksa kondisi Awan Seto yang tergeletak di atas lapangan. Namun beberapa pemain Bayangkara FC menghalanginya dan bahkan dalam satu momen, Wahyu Subo Seto menghempaskan tangan kanannya ke arah kepala Ricky. Momen pemukulan terhadap Ricky itu terekam jelas oleh kamera, sementara para pemain Bayangkara lainnya mencoba untuk menenangkan bintang timnas Indonesia itu. Kejadian itu sangat disesalkan oleh para fans persebaya Surabaya lewat media sosial meminta Wahyu Subo Seto melakukan klarifikasi atas aksinya terhadap Ricky Kamboya. Bahkan Kamboya menjadi salah satu topik yang trending di Twitter pada selasa 19 Januari 2022 terkait insiden pemukulan yang dilakukan Wahyu Subo Seto. Kegalan dari Bayangkara membuat persebaya tertahan di peringkat 4 kelasemen sementara Liga 1 2021 dengan raihan 39 poin. Sementara Bayangkara FC berhasil mengambil alih pimpinan kelasemen berkat tambahan 3 poin dan membuat mereka mengoleksi 43 poin. Sementara Bayangkara FC berhasil mengambil alih pimpinan kelasemen berkat.